Stadion Lebak Bulus Zibowo Persija dijanjikan akan dibuatkan stadion di daerah pesanggerahan Namun tak kunjung direalisasikan Sudah, secara ini kita sudah pernah nuntur Lebak Bulus yang tadinya sudah homis kita Ternyata ada rekomendasi yang harus dipugat Dan jadi janjinya juga akan disiapkan stadion pesanggerahan Yang kurang lebih 15 hektare Tapi ternyata waktu itu kita keroceh cuma 2 hektare Kedua, di era Gubernur Joko Widodo Lagi-lagi Persija dijanjikan stadion skala internasional di kawasan Sunter Tepatnya di Taman Bersih Berwibawa dan Manusiawi atau BMW Terlepas dari sengketa lahan yang mengakibatkan stadion BMW terpengkalai Sebenarnya tak semudah itu membongkar sebuah stadion Pembongkaran stadion Lebak Bulus sendiri Itu sudah melanggar Undang-Undang SKN Nomor 3 tahun 2005 Tentang syarat pembongkaran sebuah stadion Jakarta pernah mengalami pembongkaran stadion Dan kemudian tidak ada lagi Atas dasar itu tahun 2005 ketika kemudian ada Undang-Undang Tentang olahraga nasional Dalam pasal 67 Undang-Undang Prasarana dan Sarana Olahraga Dijelaskan bahwa pemerintah wajib bertanggung jawab Atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga Selanjutnya pemerintah dan Pemda menjamin Ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Meski sudah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah DKI tetap bersikeras membongkar stadion Lebak Bulus Kita lagi tunggu proses tanahnya Kalau tidak salah Itu saja sih Fasilitas banyak, kita gor banyak kok Lantas mungkinkah stadion yang dijanjikan itu akan terwujud? Atau tragedi stadion Lebak Bulus justru akan menguak carut marut?